assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya ya kali ini aku akan mengajak teman-teman membaca dan memahami jalur kabel yang berada di speedometer ya ini speedometer motor Honda Tigrevo ini tigre yang PC ya nanti kita pahami ini jalur kabelnya ya untuk baut-bautnya sudah saya lepas dan untuk murnya juga sudah saya lepas ya untuk yang ready socket ini ada delapan kabel dan ini yang satunya jadi semuanya ada sembilan kabel ini kabel hitam laras kuning ini kabel yang dari CDI yang menuju ke kuil dan juga menuju ke menuju ke sini untuk menghidupkan RPM ya menuju ke sini untuk menghidupkan RPM selanjutnya ada kabel hijau laras merah ini kabel dari speed netral menuju ke menuju ke sini untuk menyalakan lampu netral hijau laras merah ya jadi hijau laras merah ini negatif dan untuk hitam ini positif ya untuk menyalakan lampu netral ya ya selanjutnya kabel yang kedua kabel ababutua ini kabel dari saklar lampu sen ini untuk menyalakan lampu sen kanan ini untuk menyalakan lampu sen kanan selanjutnya kabel yang ketiga ini kabel dari saklar lampu sen ini untuk menghidupkan lampu sen kiri ini menuju ke sini untuk menghidupkan indikator lampu sen bagian kiri ada di sini ini warna orange ya selanjutnya kabel yang keempat ini kabel warna coklat ini kabel dari saklar lampu depan ini juga menuju ke menuju ke sini untuk menghidupkan lampu yang ada di dalam speedometer ini kabel warna coklat ini untuk lampu yang ada di dalam ini hijau masa atau negatif menuju ke sini ini juga di dalam ini kabel warna coklat dan juga menuju ke sini ini kabel warna coklat dan untuk kabel hijau ini kabel masa atau negatif selanjutnya di sini kosong kemudian kabel yang ke lima ini kabel warna hitam ini kabel dari kunci kontak ini kabel positif dari kunci kontak setelah dihidupkan ini menuju ke indikator bahan bakar dan juga menuju ke menuju ke sini untuk menghidupkan lampu netral juga menuju ke sini untuk menghidupkan RPM ini kabel warna hitam ini kabel warna hitam ini kabel warna hitam untuk menghidupkan RPM selanjutnya kabel yang ke enam ini kabel warna biru ini kabel dari copel lampu depan atau saklar lampu jarak jauh ini untuk indikator lampu jarak jauh ini menuju ke sini ya menuju ke sini untuk menghidupkan lampu indikator jarak jauh ya untuk menghidupkan indikator lampu jarak jauh selanjutnya kabel yang ke tujuh ini kabel warna kuning laras putih ini kabel dari pelampung tanki bensin yang ada di tanki kemudian ini menuju ke sini indikator bahan bakar ya menuju ke sini kuning laras putih untuk menyalakan indikator bahan bakar ya jika bahan bakar penuh ini akan naik ke F jika bahan bakar habis ini akan turun ke E selanjutnya kabel yang ke delapan ini kabel warna hijau ini kabel masa ini kabel masa atau negatif ini yang juga menuju ke sasis atau rangka dan ini kabel masa menuju ke indikator bahan bakar dan menuju ke sini indikator lampu jarak jauh dan juga kabel masa menuju ke sini untuk lampu yang ada di dalam di dalam speedometer ini kabel hijau kabel masa ini juga lampu yang ada di dalam sepeda dan ini juga dan ini untuk kabel masa RPM yang ada di dalam ini warna hijau dan juga untuk masa indikator lampu sen ini kanan dan kiri ya sudah kita pahami kabel-kabelnya dan ini untuk speedometer ini untuk speedometernya dan ini untuk penyetelan angka yang di dalam ini untuk menyetelang angka ini untuk speedometer ini RPM dan ini kabel sepeda untuk yang menuju ke roda depan ini speedometer sensor dan ini RPM dan ini indikator lampu sen ini untuk kanan dan kiri ya sudah selesai sudah kita pahami dan ini kita pahami kita pahami